Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Dalyana Berbagi dimanapun saja berada Alhamdulillah jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini Untuk Bersama-sama kita melanjutkan Masalah Tanya jawab Terkait Program sekolah penggerak Atau yang biasa disingkat PSP Kali ini adalah bagian Yang kelima Yaitu masih terkait dengan kuota Sekolah Penggerak Masalahnya juga masih masalah Seleksi untuk Kepala sekolah Bagian yang kedua Pertanyaan yang akan kita jawab Pertanyaan nomor 24 Sampai 28 Bagaimana pertanyaan-pertanyaannya Dan jawaban-jawabannya Insyaallah Akan Saya Coba Bagikan melalui informasi ini Melalui Share screen Jadi Ini bagian kelima Terkait kuota sekolah penggerak Pertanyaan nomor 24 Apakah yang dimaksud dengan kriteria Kepala sekolah Memiliki masa tugas minimal Satu kali masa tugas Di persyaratan kemarin Maaf Saya share screen dulu ya Ini saya ulangi Ini pertanyaan yang Nomor 24 Apakah yang dimaksud dengan kriteria sekolah Memiliki masa tugas minimal Satu kali masa tugas Kemarin di persyaratan kan Salah satu syarat ini ya Bahwa kepala sekolah itu memiliki masa tugas minimal Masih satu kali masa tugas lagi Nomor 25 Apakah untuk masuk ke seleksi tahap 2 Yaitu simulasi mengajar dan wawancara Talon kepala sekolah pendaftar Tadi harus dulu seleksi tahap 1 Terlebih dahulu Nomor 26 Untuk seleksi kepala sekolah Itu ada 2 asesor Apakah asesor ini Dari kemendikbud Ristek saja Atau ada dari Pemda Yang terlibat 27 Berapa kuota sekolah Yang diterima Dalam satu kabupaten kota Nomor 28 Apakah calon guru penggerak Yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Dan kemudian diberi amanah Menjadi pelaksana tugas Atau PLT kepala sekolah Dapat mendaftar program sekolah penggerak ini Bagaimana jawabannya Sekaligus saya akan coba Mencari di Di sini Bapak Ibu Kalau mau mencari jawabannya Itu di program sekolah penggerak Nah ini Di FAQ ini Supaya tahu Jadi kalau ada yang mau bertanya Boleh ketik ini Sekolah dot Atau titik penggerak At Kemendikbud Titik Go Titik ID Silahkan nanti bisa di Tanyakan Atau hubungi kami lewat WhatsApp Jadi Pertanyaannya tadi Adalah nomor 24 Sampai 28 Nah ini ya Bagaimana jawabannya Apakah yang dimaksud Dengan kriteria kepala sekolah Memiliki Masa tugas minimal Satu kali masa tugas Yang dimaksud itu adalah Kepala sekolah Tidak dapat dipilih Apabila tugasnya Kurang dari 4 tahun Masa tugasnya kurang dari 4 tahun itu Bisa jadi karena usianya Sudah 57 ke atas Kalau umurnya 57 kan berarti tinggal 3 tahun dia pensiun Apalagi kalau 58 Dua tahun lagi pensiun 59 Satu tahun lagi pensiun Nah kalau udah 60 Pensiun sudah Tuh Juga kepala sekolah yang baru diangkat Masa tugas pertama atau kedua Pada usia 56 tahun Atau dia sudah Apa Periode ketiga Kemudian periode ketiga itu sudah Menjabat misalnya Sudah Dua tahun Berarti kan tinggal dua tahun Selain itu Yang tidak bisa dipilih adalah Kepala sekolah jenjang SMK Karena SMK nanti Bahkan sekarang sudah jalan ya Programnya bukan program sekolah penggerak Namun programnya adalah SMK pusat keunggulan Atau TOE Jadi kalau Yang bisa dipilih itu kepala PAUD SD Untuk sekolah penggerak itu Saya ulangi PAUD SD SMP SMA Baik negeri maupun swasta Termasuk SLB ya SLB bisa Baik negeri maupun swasta Nah kalau SMK Program yang hampir sama Namanya bukan program sekolah penggerak Tapi SMK pusat keunggulan Atau TOE Maka untuk SMK Tidak dipilih sebagai Sekolah penggerak Kepala sekolahnya Tidak bisa mendaftar Mendaftarnya adalah Ke program SMK pusat keunggulan Hampir sama dengan program sekolah penggerak Tapi untuk jenjang SMK khususnya Kemudian pertanyaan nomor 25 Apakah untuk masuk ke seleksi tahap 2 harus lulus dulu seleksi tahap 1 Ya jelas Jadi tidak akan bisa mengikuti seleksi tahap 2 kalau belum lulus tahap 1 Jadi syaratnya Syarat mengikuti seleksi tahap 2 itu lulus tahap 1 dulu Nomor 26 Untuk seleksi kepala sekolah ada 2 asesor Ya betul Jadi 2 asesor Saat simulasi mengajar dan wawancara itu disediakan Dari Kemendiku Tristek dan sudah memiliki sertifikat asesor Atau sudah tersertifikasi asesor Untuk menjadi asesor itu juga Melakukan pendaftaran secara online Kemudian ada seleksi wawancara Kemudian ada dilatih Atau pelatihannya asesor Soalnya asesor yang sudah dipilih disiapkan oleh Kemendiku Tristek itulah Yang akan melakukan seleksi praktek mengajar dan wawancara Nah dalam seleksi Pemda akan terlibat saat pleno keputusan penetapan sekolah Berdasarkan hasil seleksi tahap 1 dan tahap 2 Jadi Pemda tidak dilipatkan melakukan seleksi tahap 1 dan tahap 2 Karena asesor itu tidak ada dari Pemda Tapi disiapkan oleh Kemendiku Tristek Tapi Pemda dilipatkan pada saat pleno Setelah lihat hasil seleksi tahap 1 dan tahap 2 Ini loh hasilnya Baru nanti diputuskan bersama-sama dengan Pemda Nah Kemendiku dan Pemda akan bersama-sama Memenetapkan sekolah pelaksana program sekolah penggerak Didasarkan kepala sekolah yang mendaftar tadi Yang sudah ditetapkan lulus Maka sekolahnya akan menjadi sekolah penggerak Kepala sekolahnya ya kepala sekolah penggerak Berapa kuota sekolah yang diterima dalam tatu kabupaten kota Kuota akan dilihat dari hasil seleksi Dan berdasarkan proyeksi kuota nasional Jadi kuota nasional itu sebanyak 2.500 sekolah Nah tentu di tiap gairah kabupaten kota tadi Dilihat banyaknya sekolah perjenjang Jadi tidak sama untuk per kabupaten kota Semakin di kabupaten kota itu sekolahnya semakin banyak Tentu kuotanya banyak Tapi kalau di kabupaten kota tersebut Jumlah sekolahnya sedikit Maka ya sedikit juga Itu setiap jenjangnya Jadi secara proporsional Kemudian apakah talon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Kemudian diberi amanah menjadi PLT Kepala sekolah dapat mendaftar Jadi ini Jadi calon guru penggerak yang sudah menjadi guru penggerak Kemudian Dia menjadi diberi amanah menjadi pelaksana tugas kepala sekolah Itu diperbolehkan mengikuti seleksi program sekolah penggerak Dengan tetap menjaga profesionalisme Di setiap perannya Jadi itu saja Insya Allah nanti kita lanjutkan Tanya jawab terkait dengan anggaran Terkait dengan pendanaan Sekolah penggerak itu bagaimana Apakah dari APBN dan APBD Kemudian bagaimana Sistem pendanaannya Insya Allah akan saya bahas Pada bagian ke-6 nanti Pada tanya jawab bagian ke-6 Demikian mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf kalau ada hal-hal yang dirasakan kurang berkenan Ketik dan saran dari mana saja Kami siap untuk menerimanya Demi perbaikan Di masa yang akan datang Akhirnya Bila itau fit balid dayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Terima kasih Sub indo by broth3rmax